Intro Sahabat keluarga muslim, Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halusat Ada pertanyaan, insyaallah ada jawabannya Tadi kita sudah mendengarkan dua pembahasan dengan Ustaz Zulham Yang pertama tadi tentang membangunkan orang sholat subuh Dengan cara berteriak keliling komplek Nah ini udah kita bahas Kemudian yang kedua tadi membahas tentang memakai pakaian yang ada gambarnya Hukumnya seperti apa Nah ini tadi udah kita bahas juga Buat teman-teman yang ketinggalan pembahasan kita Jangan khawatir nanti bisa saksikan di channel Youtube Salam Televisi Di segmen yang ketiga ini nanti kita akan membahas tentang sholat zanazah Namun sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin mengingatkan kembali nih Untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Kemudian saya mengajak juga untuk bergabung di program Halusat Dengan cara cek kermu WhatsApp 085296671046 Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Insya Allah akan kita jawab Nah di segmen yang ketiga ini kita hubungi kembali Ustaz Zulhamd Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Dalam hal sholat zanazah Apakah memang harus Tiga saf Ustaz Mohon penjarahannya Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Salat jenazah salah satu Fardu kifayah Yang harus kita lakukan untuk saudara kita yang sudah meninggal dunia Dan keutamanya sangat besar Nabi menyebutkan kalau kita Menyolatkan saudara kita Itu kita mendapatkan pahala Satu kirat Satu kirat itu ialah sebuah gunung yang sangat besar Subhan ulama mengatakan yaitu gunung Uhud Itu sangat besar Itulah pahalanya kalau kita men-sholatkan Saudara kita yang telah meninggal dunia Sangat disayangkan terkadang banyak sekali orang takziah Ya Tapi ketika sholat tak ada yang sholat Kecuali beberapa orang saja Yang lainnya merokok Ketawa ketiwi dan semisanya rugi kita sebenarnya Yang mana sholat cuma beberapa menit saja Empat kali takbir Yang pertama Takbir pertama kita membaca Al-Fatiha Yang kedua kita membaca Selawat Yang ketiga kita membaca doa Yang keempat kita salat Mudah sekali Ya Nah Bagaimana ya perihal orang Ya tadi kita sebutkan Sholat jenazah Apakah dia ketika rame jamaahnya harus digasap Tidak ada ketentuan yang sebenarnya Memang sebagian ya ulama menyebutkan Bilangannya atau subnya harus ganjil Satu, tiga, ataupun lima Tapi ini bukanlah wajib Ya bukanlah wajib Artinya apa? Bebas kalau memang bisa dilakukan Dan dengan bilangan ganjil subnya Silahkan Tapi kalau gak bisa Gak ada masalah Yang penting iyalah kita Menyolatkan saudara kita ini Mau berapapun orangnya Mau berapapun subnya Maka itu tidak ada masalah Seperti itu Jadi kita tetap menyolatkan dia Meskipun cuma Hanya satu sub Dua sub Atau tiga Atau empat Atau lima Maka makin banyak orang menyolatkannya Maka makin banyak insya Allah Doa yang akan didapati oleh si maid ini Bahkan Nabi mengatakan Siapa yang makna hadisnya Ialah siapa yang disolati oleh Empat puluh orang yang bertauhid kepada Allah Maka diampuni dosanya Subhanallah Ya Tentunya kita berharap Allah mengampuni dosa kita Maka ya kita tentunya Berusaha menyolatkan saudara kita Dan kita juga berharap Ketika kita meninggal dunia Saudara-saudara kita yang bertauhid kepada Allah Menyolatkan kita Dan mendoakan kita Wallahu ta'ala Iya Syakran jazakallah khairan Ustaz Zulham atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah Nah ternyata teman-teman Pemaparan dan penjelasan dari Ustaz Zulham tadi Bahwasannya ketika melaksanakan sholat jenazah Itu tidak diwajibkan Tidak diwajibkan untuk Harus tiga saf Tidak harus teman-teman Kalau memang adanya satu saf Ya dibikin satu saf Kalau memang ada dua saf Ya di dua saf Kalau ada tiga dan seterusnya Ya lebih bagus Memang ada dianjurkan dengan Sebagian ulama kita menganjurkan itu dengan jumlah yang ganjil safnya Namun Itu bukan sebuah kewajiban Sehingga kita harus Membuat Saf tersebut Menjadi Ganjil-ganjil-ganjil dan ganjil Kalau memang ada satu ya satu Seperti yang sampaikan Ustaz Zulham tadi Yang paling penting adalah Kebanyakan dari masyarakat kita adalah Ketika ta'ziyah Atau melayat bahasa kita Itu hanya sekedar berkunjung Tapi tidak ramai yang mensholatkan Padahal yang mensholatkan ini yang penting Teman-teman Ya Mensholatkan jenazah ini yang penting Maka dari itu ketika kita Karena itu bagian dari salah satu Apa juga ya Bagi kita Suatu anjuran juga Bagi kita yang masih hidup Untuk menyolatkan orang yang sudah Ninggal Wallahualam teman-teman Pembahasan tadi Sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini Namun sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Ke Salam TV dulu Agar kami bisa terus beroperasional Untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Kemudian saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Set Dengan cara cek nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban dari sudut penang agama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya Saya Ruchi Ardi bersama Seluruh kerabat kerja yang bertugas Pamit undur diri Mohon maaf Apabila ada salah kata kita Akhiri dengan doa Kavartu Majelis Subhanallahumma bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallahumma bihamdika 하나 yang lebih ceritakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa.